Calon legislatif terpilih diwajibkan melaporkan harta kekayaan sebelum dilantik. Pewajiban pelaporan LHKPN bagi caleg terpilih diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024. Pelaporan LHKPN akan menjadi ujian kejujuran pertama mengenai transparansi dan keterbukaan ikhwal harta kekayaan para caleg terpilih. Anggota KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya menegaskan sebelum pelantikan caleg terpilih LHKPN harus sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika tidak, maka konsekuensinya yang bersangkutan tidak dapat dilantik. Tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut wajib diserahkan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Adapun diketahui jadwal pelantikan untuk legislator terpilih DPRD Sulsel yaitu 24 September 2024. Ahmad mengatakan masih ada 4 bulan bagi legislator terpilih untuk merampungkan LHKPN. Tujuan dari pelaporan LHKPN agar semua pihak mendukung pemerintahan yang bersih yang salah satu indikatornya adalah keterbukaan.